Intro Siapa sih yang gak tau film G30 SPKI yang setiap tanggal akhir bulan September selalu ditayangkan di seluruh televisi dengan tujuan untuk mengingat kejadian itu jangan sampai terulang kembali kali ini saya akan membahas salah satu pahlawan revolusi yaitu Lepjen TNI Anumerta Suprapto Lepjen Jendral TNI Anumerta Raden Suprapto seorang pahlawan revolusi Indonesia yang menjadi korban dalam G30 SPKI pada tahun 1965 dan kini dimakamkan di Taman Makam Palawan Kalibata, Jakarta Pria yang lahir pada tanggal 24 Agustus 1920 ini melesaikan pendidikannya di Mulo yang setara dengan LCTP dan AMS yang setara dengan STLTA sekarang pada tahun 1941 Suprapto kemudian memilih untuk masuk ke sekolah militer Belanda yang bernama Konlin Jilge Militariye Akademi di Bandung akan tetapi Suprapto tidak melesaikan pendidikan militernya dikarenakan oleh serbuan Jepang ke Indonesia bahkan ia sempat menjadi tahanan Jepang pada saat itu namun Suprapto berhasil melirikan diri di awal kemerdekaan Indonesia Suprapto bergabung dengan tentara Kaman Rakyat atau TKR ia juga turut serta dalam pertempuan melawan Jepang di Cilacap dan berhasil melucuti senjata para tentara Jepang pria asal Purwore Kerto ini juga pernah diangkat menjadi Ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1946 pada bulan September 1949 ia lalu diangkat menjadi kepala staf tentara dan teritorial empat di Penogorong di Semarang pada tahun 1951 berpindah markas TDI di Jakarta sebagai staf anggatan darat pada tanggal 1 Oktober dini hari Suprapto yang tidak bisa tidur karena sakit gigi yang diditeralnya didatangi oleh sekawanan orang yang mengaku sebagai pengawal kepresidenan atau Cakra Biwara yang mengatakan bahwa ia dipanggil oleh Presiden Soekarno untuk menghadap Soeharto Suprapto maksud saya mohon maaf Suprapto kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya di daerah pinggiran kota Jakarta bersama 6 orang lainnya malam harinya Jenderal Suprapto dan ke 6 orang lainnya ditembak mati dan dilemparkan ke dalam sumur tua baru pada tanggal 5 Oktober jenajah para pembunuhan tersebut bisa dikeluarkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di hari itu juga Presiden Soekarno meluarkan kepres nomor 111 garis miring Koti garis miring 10965 yang bersemikan Suprapto bersama korban lubang buaya yang lainnya sebagai pahlawan revolusi nah jadi ini hanya sekedar mengingatkan bahwa jangan melupakan sejarah dikala itu kita sedang mengalami masa-masa yang paling sulit pada tahun 65 dan diharapkan untuk kedepannya jangan sampai terurang kembali kejadian seperti tahun 65 oke terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami atau ada kata-kata yang salah oke wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati